Terjadi ledakan pada Rabu 23 Desember 2020 di depan kantor Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia atau KAMI. Tepatnya berada di jalan Dr. Kusuma Atmajah, Kecamatan Menteng, Jakarta Pusat. Pihak kepolisian memastikan tak ada korban jiwa dari ledakan tersebut. Hal itu disampaikan oleh Kapolres Metro Jakarta Pusat, Lombes Polherunosianto. Ia juga menjelaskan ledakan tersebut masuk dalam kategori sedang dan tidak berbahaya. Tak ada korban dari ledakan tersebut dan tak ada kerusakan akibat ledakan. Pihak kepolisian juga tidak menemukan barang bukti di lokasi. Kanit Reskrim Polsek Metro Menteng, Kompol Gozali Luhulima, menjelaskan suara ledakan tersebut diduga berasal dari petasan. Petasan tersebut diduga adalah jenis petasan kertas, meski begitu pihaknya masih akan melakukan penyelidikan. Heru mengatakan masih akan memeriksa kamera pengawas di lokasi kejadian. Tidak ada material yang rusak, termasuk dinding dan lantainya juga tidak rusak. Pager juga tidak rusak. Kerusakan material tidak ada, termasuk ruka di manusia atau di korban di tubuh manusia yang sekitarnya juga tidak ada. Tidak ada barang bukti yang kita kumpulkan, ada serpian kertas, seperti kertas yang buat bungkus casingnya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!